Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Malam ini aku nak cerita dengan kamu semua Satu perkara lagi yang pasti akan membuat Walaun-walaun sakit jiwa, sakit hati Dan mungkin akan terjun dalam parit Hahaha Menakan tidak Selama ini mereka menuduh Lawatan Anwar Ibrahim ke negara China Sebagai satu lawatan yang tak membawa apa-apa makna Ada juga yang menuduh bahawa lawatan Anwar Ibrahim ke negara China itu adalah Sesuatu yang tidak apa-ada membawa apa-apa makna Jadi malam ini saya nak kongsi dengan kamu semua Tapi mohon kiranya anda yang belum tekan butang subscribe untuk channel ini Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Dan untuk membantu mengembangkan channel ini Share video ini supaya semua orang tahu Walaun-walaun Macai-macai yang masih lagi menghentam Perdana Menteri Kesayangan Malaysia buat masa ini Iaitu Anwar Ibrahim pasti akan celaru otak tak dapat pikir dengan baik dan tak tahulah apa nak cakap lagi lepas ini Saudara saya ingin buktikan kepada anda semua lawatan Anwar Ibrahim ke negara China baru-baru ini adalah satu lawatan yang memang benar memecahkan rekod mana-mana Perdana Menteri yang pernah lahir di Malaysia Anwar Ibrahim telah memecahkan rekod dengan membawa komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion daripada China dalam lawatan beliau baru-baru ini Menurut laporan sebelum ini yang kita bacakan dalam media ini adalah laporan dalam komitmen pelaburan terbesar pernah dimiliki Malaysia Sejak adanya Perdana Menteri dan Anwar Ibrahim baru 5 bulan jadi Perdana Menteri sudah pun mampu mencapai kejayaan luar biasa seperti ini Baru 5 bulan Wow ini kehebatannya Projek pertama daripada komitmen pelaburan 170 bilion ringgit China akan bermula bulan depan Hahaha ini yang hebat saya bukan ketawa bagi anda untuk mengejek tapi saya ketawa karena saya terasa gelih hati dengan mereka yang masih mempersoalkan Komitmen kerja keras Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ada yang mempersoalkan Anwar Ibrahim tidak bekerjalah tidak bertanggung jawaban dan sebagainya Tapi lihat ini saudara-saudara sekalian baru 5 bulan jadi Perdana Menteri Wow projek pertama komitmen pelaburan sebanyak RM 170 bilion yang telah diumumkan baru-baru ini akan bermula bulan depan Bukan tahun depan bukan 10 tahun lagi bukan 5 bulan lagi tapi bulan depan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata salah satu projek daripada rekod komitmen pelaburan RM 170 bilion China dijangka dimulakan seawal bulan depan Bayangkan saudara bertapa yakinnya negara-negara luar terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim Haa yang kamu di blok sebelah itu mengapa tak yakin lagi Negara luar dah meyakini kepimpinan Anwar Ibrahim Belum 5 bulan dah mula mau melabur Anda yang dah berpuluh-puluh bulan menjadi pemerintah sebelum ini Haa apa pula jawabnya Anwar berharap pelaksanaan projek-projek itu akan menjadi galakan kepada pelabur lain Projek awal yang pertama dijangka bermula selewat-lewatnya Mei kata Anwar yang juga Menteri Keuangan Pada sidang media pasca mesyuarat kabinet di Putrajaya hari ini Ini akan memberi dorongan kepada pelabur selain mereka yang menandatangani Memoridim Persefahaman MOU Bermakna pelaksanaannya perlu disegerahkan kata Anwar Ibrahim lagi Sebab itu saya juga merayu kepada kerajaan negeri dan majlis tempatan yang berkaitan Supaya memastikan proses berkaitan projek dipercepatkan Supaya tidak menjadi masalah kepada syarikat tersebut kata Anwar Ibrahim Yang menjadi masalah kadang-kadang ini ialah Ada negeri-negeri tertentu terutamanya negeri yang bukan di bawah perpaduan Bukan di bawah kerajaan perpaduan, pakatan harapan maupun barisan nasional UMNO Kadang-kadang kurang memberikan kerjasama Walau bagaimanapun ada juga yang memberikan kerjasama dengan begitu baik Kita dapat lihat sekarang ini apabila kerajaan terengganu Mula berdamai dengan Anwar Ibrahim dalam pertemuan-pertemuan yang terkini Akibatnya mereka mendapat pelaburan-pelaburan yang luar biasa Saudara-saudara peraturan dan undang-undang mesti ditentukan dan dipetuhi sepenuhnya Dan semua kajian daripada jabatan itu mesti diselesaikan kata Anwar Tetapi jangan mengambil terlalu banyak masa Kerana dalam keadaan semasa kita perlu memacu pelaburan yang lebih cergas Tambah ahli parlimen tambun itu Minggu lalu Anwar ketika lawatan 4 harinya ke China Mumpur oleh komitmen pelaburan bernilai RM170 bilion Yang mana ia merupakan yang terbesar bagi Malaysia sehingga kini Sebanyak 19 MOU telah ditanda tangani antara syarikat Malaysia dan China Antaranya kata Anwar adalah pelaburan dianggarkan RM80 bilion oleh Rongsheng Petrochemical Coal Ltd Dalam kilang penapisan petrokimia Beliau juga berkata pembuat kereta Zeng Jiang Geli Holding Group Geli akan melabur RM2 bilion pada mulanya dan kemudiannya akan meningkatkan jumlah itu sehingga RM32 bilion Anwar juga memberitahu akbar hari ini bahawa Beliau akan mempengaruhkan mesyuarat khas mengenai pelaburan RM170 bilion itu bagi memastikan pelaksanaan projek-projek itu lebih berkesan kata Anwar Ibrahim lagi Katanya, beliau dan menteri-menteri lain yang berkaitan daripada kabinetnya akan berbincang dengan kerajaan negeri mengenai projek yang dicadangkan terutama negeri yang menerima sumbangan pelaburan besar dari China Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang menghargai kerja keras Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia Kita pasti bertepuk tangan gembira kerana baru lima bulan menjadi Perdana Menteri Anwar dah pun membuktikan Malaysia sebenarnya sebuah negara yang makmur Malaysia sebenarnya negara yang amat diminati oleh pelabur daripada negara asing Kerana kepelbagaian yang ada di Malaysia Kerana kepelbagaian kaum agama bangsa yang ada di Malaysia Ini membuatkan Malaysia sangat unik menjadi pusat pelaburan yang amat menguntungkan Jadi sebab itulah apabila Anwar Ibrahim mula menjadi Perdana Menteri Begitu banyak pelaburan mula masuk ke Malaysia Dan yang paling penting negara ekonomi terbesar dunia ini Yaitu China mula mengorak langkah pertama seawal bulan Mei ini Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa share video ini Tekan butang subscribe Tinggalkan komen anda Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih kerana menonton!